Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait vektor Soalnya itu, dua buah vektor A dan B, masing-masing besarnya 14 dan 8 satuan Resultan kedua vektor tidak mungkin sama dengan Oke, jadi ada dua vektor ya, vektor A Oke, ada vektor A dan vektor B Oke, nah, resultan yang mungkin untuk kedua vektor ini itu adalah Ya, ini ya, besarnya vektor A Jadi ini rumus ya Besarnya vektor A, dikurang vektor B Nah, itu lebih kecil atau sama dengan resultannya lebih kecil dari vektor A ditambah dengan vektor B Oke, nah ini vektor A dan vektor B ini kalau misalkan dia mau hasil selesinya ya Kalau dia misalkan membentuk sudut 180 derajat atau berlawanan arah Dan ini A tambah B nya itu kalau misalkan dia membentuk sudut 0 derajat atau dengan kata lain dia searah Yang berlawanan arah gimana? Nah, misalkan ini, ini vektor A nya ke sini Kemudian vektor B nya ke sini Ini berlawanan arah atau membentuk sudut sebesar 180 derajat Nah, kalau yang searah ini vektor A dan yang ke sini itu vektor B nya seperti itu ya Nah, jadi rentangnya itu ya dari selisih sampai dengan hasil jumlahnya ya Kalau misalkan dia searah Nah, jadi di sini tuh vektor A nya Vektor A nya kita tahu itu 14 Kemudian vektor B nya itu 8 Nah, berarti kalau kita tuliskan A Vektor A dikurang dengan vektor B nya Itu besarnya pasti sama dengan 14 dikurang 8 Nah, ini kita akan peroleh 6 Kemudian kalau misalkan vektor A ditambah dengan vektor B Itu kita akan peroleh 14 ditambah 8 14 ditambah 8 itu sama dengan 22 Nah, kalau gitu resultannya itu berkisar antara 6 ya Sampai 22 Atau ini bisa dituliskan 6 itu lebih kecil atau sama dengan resultannya Lebih kecil atau sama dengan 22 Berarti yang tidak berada di rentang 6 sampai 22 Nah, itulah resultan vektor yang tidak mungkin Dari vektor A dan vektor B Jadi, kalau kita perhatikan opsi yang tidak mungkin itu adalah Yang opsi B, 5 ya Karena 5 tidak termasuk dalam rentang 6 sampai 22 Oke, seperti itu Jadi, pembahasan kita cukup sampai disini Semoga dimengerti dan bermanfaat Jangan lupa di like, share, dan subscribe Terima kasih